Intro Ada banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku Minang atau Minangkabau, yang merupakan suku mayoritas di wilayah Sumatera Parah. Seperti halnya dengan tradisi pernikahan adat suku lainnya di Indonesia, tradisi pernikahan suku Minang pun memiliki prosesi pernikahan yang menarik. Berikut ini, tata cara tradisi pernikahan suku Minang. Pertama, Maresek. Maresek atau lamaran merupakan tahap perkenalan antara calon mempelai. Karena suku Minangkabau menganut sistem kegerapatan matrilineal, maka pihak keluarga wanita yang mendatangi pihak keluarga pria. Biasanya, dalam ritual ini, pihak mempelai wanita terlebih dahulu datang ke pihak mempelai pria dengan membawa buah tangan seperti kue atau buah-buahan. Kedua, Maminang atau Batimbang Tando. Setelah itu, keluarga mempelai wanita kembali datang ke pihak mempelai pria untuk meminang. Setelah pinangan diterima, maka ritual dilanjutkan dengan bertukar tanda sebagai simbol pengikat. Biasanya, keluarga mempelai wanita datang dengan membawa kue-kue dan buah-buahan serta sirih pinang lengkap disusun dalam kampia atau tas yang terbuat dari daun pandang yang kemudian disuguhkan untuk dicicipi oleh keluarga pihak mempelai pria. Setelah itu, dilanjutkan dengan saling menukar benda-benda pusaka seperti keris dan kain ada. Ketiga, Mahanta Siria. Ini adalah tahapan meminta izin dan memohon doa restu kepada orang tua dan gerabadega. Ritual dimulai dengan calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau. Sedangkan bagi wanita calon mempelai wanita, ditambah dengan sirih lengkap. Keempat, Bapako Babaki. Tahap ketika pihak dari ayah calon mempelai wanita atau Bapako menunjukkan kasih sayangnya dengan membantu memikul biaya pernikahan sesuai dengan kemampuan mereka. Itu dilakukan beberapa hari sebelum agat nikah. Mereka datang dengan membawa perlengkapan seperti sirih lengkap, nasi kuning singgang ayam, seperangkat busana, serta perhiasan emas untuk mempelai wanita. Kelima, Malam Bainai. Bainai berarti meletakkan tumbukan halus daun pacar merah ke kuku mempelai wanita. Ritual ini merupakan simbol kasih sayang para sesepuh keluarga mempelai wanita kepada calon pengantin. Keenam, Manja Buik Marapulai. Prosesi ketika calon mempelai pria dicempur dan dibawa ke rumah calon mempelai wanita untuk melangsungkan akad nikah. Ritual ini juga dibarengi dengan pemberian gelar busaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Setelah selesai, mempelai pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita. Ketujuh, Penyambutan di rumah anak daro. Rombongan calon mempelai pria sambil diiringi dengan musik tradisional khas Minang disambut dengan taburan beras kuning di rumah calon mempelai wanita. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai pria diperciki air, kemudian berjalan menapaki kain putih menuju tempat mereka melangsungkan akad nikah. Terima kasih telah menonton!